Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di pembahasan kisih-kisih ujian semester matematika minat ya. Nah, kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Nah, jika fx sama dengan sinx dikali 2 tambah cosx, maka f aksen pi per 2 sama dengan. Nah, baik kita lihat berarti f aksen x langsung saja nanti u aksen kali v tambah v aksen kali u. Nah, di sini u-nya adalah sinx, maka u aksennya adalah cosx, kan gitu. V-nya adalah 2 tambah cosx, maka v aksennya min sinx, gitu. Sehingga f aksen x, u aksen, kerusnya berarti cosx dikali v, berarti 2 tambah cosx. Nah, kemudian dikurang v aksen, berarti minus sinx. Kemudian dikalikan dengan u-nya, u-nya berarti sinx, kan. Nah, jadinya ini 2 cosx ditambah cos2x. Kemudian ini jadi tambah sin2x, ya. Nah, berarti ini jadinya 2 cosx plus 1. Nah, karena x-nya pi per 2, berarti 2 cos 90 tambah 1, berarti 0 tambah 1. Hasilnya 1. Oke, kita lanjut soal berikutnya, ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya, ya. Nah, jika gx sama dengan cosx ditambah 5 per 2 sinx, dengan sinx tidak sama dengan 0, maka g aksen pi per 2. Nah, jadi baik kita akan coba gunakan rungus daripada u per v, ya. Nah, ini gx-nya adalah u per v. Nah, u-nya adalah cosx plus 5, maka u aksennya turunan cos apa? Min sinx turunan 5, berarti 0. V-nya adalah 2 sinx. Nah, berarti v aksennya turunan 2 sinx, berarti 2 cosx, gitu. Nah, jadi kita lihat g aksennya kan rungusnya apa? u aksen kali v, kurang v aksen kali u, per v kuadrat, ya. Nah, jadi kita buat, berarti u aksen, itu min sinx, kemudian dikali v, 2 sinx, kurang v aksen. Berarti jadinya, v aksennya 2 cosx, kan. Kemudian, di sini, untuk v-nya, untuk u-nya, berarti ini, cosx plus 5. Nah, dibagi lah ini dengan 2 sinx, ya. 2 sinx, kuadrat, gitu. Nah, berarti ini, kita langsung masukkan aja, g aksen pi per 2. Nah, ini kan pi per 2 berarti 90. Jadi, min sin 90, kali 2 sin 90, kemudian 2 cos 90, kali cos 90, plus 5. Ini 2 sin 90, kuadrat. Nah, sin 90 itu 1. Nah, min 1, dikali 2 kali 1, kurang ini kan jadi 2 kali 0, ya. Kali 0 tambah 5, per 2 kali 1, pangka 2. Nah, berarti min 1 kali 2, berarti min 2, kurang 0, per 4. Jadi, jawabannya, min 1, per 2. Ya, seperti itu, ya. Jadi, jangan salah mengalihkan. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, jika y sama dengan sin 2x, dikurang cos 2x. Maka, dy per dx untuk x sama dengan 45 derajat. Nah, kita lihat, dy per dx. Turunan sin 2x, jadi 2 cos 2x. Turunan cos 2x, jadi min 2 sin 2x, gitu. Jadi, 2 cos 2x, plus 2 sin 2x. Nah, x-nya 45, jadi 2 cos 2 kali 45, jadi 90. 2 sin 90. Nah, cos 90, 0. Sin 91, maka 0 ditambah 2. Hasilnya 2. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini, jangan sampai lupa caranya, ya. Oke, di soal berikutnya. Turunan fx sama dengan sin 2x, dikurang cos 4x adalah. Nah, baik, kita akan coba jawab. f aksen x, jadinya sin 2x, berarti 2 kali 2. 2-nya ini, ya. Nah, kemudian, 2-nya ini kita buat ke depan, berarti turunan sinus. Ini sin 2x dulu, baru pangkat 1. Kemudian, turunan sinusnya jadi cos 2x. Dikurang, ini jadi min 4 sin 4x, gitu. Jadi, 4 sin 2x cos 2x, plus 4 sin 4x. Nah, ini juga bisa kita buat jadi 2 kali 2, ya. 2 sin 2x tadi, cos 2x. 4 sin 4x. Nah, ini kan jadi 2 sin, ini jadi sin 2 kali 2, ya. Berarti 4x, lah. Tambah 4 sin 4x. Rangkap, ya. Jadi, 2 sin 4x, tambah 4 cos 4x. Seperti itu, ya. Oke, di soal berikutnya lagi. Nah, untuk nomor berikutnya, di nomor 5, nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan 2 per 2 sin x tambah 3 pada serang naingat. Kalau dikatakan stasioner, maka f aksennya haruslah 0, ya. Jadi, turunkan dengan u per v, u-nya itu 2, u aksennya jelas 0, kan. V-nya 2 sin x plus 3, v aksennya berarti 2 cos x. Nah, kita buat u aksen. 0 dikali 2 sin x plus 3, kurang v aksen, 2 cos x dikali 2, per 2 sin x tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi, ini kali ini 0, kurang 4 cos x, sama dengan ini kali silang aja 0, ya. Jadi, minum 4 cos x sama dengan 0, berarti cos x-nya adalah 0. Nah, jadi sesuai dengan persamaan trigonometri, cos x sama dengan cos 0 itu kan berarti sama dengan cos 90, kan. Sesuai dengan persamaannya, berarti x sama dengan 90, tambah k kali 360. Nah, sampai 2 pi, ya. Berarti k-nya 0, berarti x-nya 90. Kalau k-nya 1, maka x-nya parus 50, tidak memenuhi, kan. Nah, kemudian satu lagi, x sama dengan min 90, tambah k kali 360. Kalau k-nya 0, pasti nggak memenuhi, karena 360, 0 kan berarti min 90 nanti. Kalau k-nya 0, berarti min 90, tidak memenuhi, k-nya 1, berarti 360 kurang 90, berarti 270 memenuhi, ya. Jadi, ada 2 nilai x-nya di sini. Ada yang 90 sama 270. Nah, berarti kita lihatlah nilai stasionernya, kan, gitu. Jadi, untuk stasionernya, kita ambil ketika x-nya tadi 90, nanti substitusi kemari. Berarti F90, 2 per 2 sin 90, tambah 3, gitu. 2 per 2 kali 1, 2, tambah 3, berarti 2 per 5, gitu. Untuk x sama dengan 270, F270, jadi 2 per 2 sin 270, tambah 3, gitu. 2 per, nah, sin 270, berarti sama dengan sin cos 90, ya. Berarti di sini 0, kan. Berarti 2 ke 0, 0, tambah 3, jadi 2 per 3, seperti itu. Jadilah nilai-nilai stasionernya, oke. Seperti itu dia caranya menyelesaikannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu dia, ya. Nah, di soal berikutnya, ingat, variable discrete itu adalah variable yang hanya dapat berisi sekumpulan nilai, berhingga, atau nilai integer tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa suatu universitas merupakan variable discrete, karena bilangan ini merupakan bilangan bulat. Jadi, ingat, kalau dikatakan variable discrete, berarti dia haruslah berupa bilangan bulat. Misalnya, 325. Nah, tidak mungkin nanti mahasiswa itu jadi 325,5, jadi harus bilangan bulat. Itu ya, itu jangan lupa, misalnya jumlah siswa, tidak mungkin koma-koma. Jadi, harus bulat, ya. Oke, itulah contoh-contoh nanti yang termasuk dari variable discrete. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini, Dhani melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Variable X menyatakan banyaknya hasil sisi angka yang diperoleh hasil yang mungkin untuk X adalah. Jadi, di sini, Kalau kita melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali, maka jelas di sini nanti bisa yang pertama kalau kita logikakan bisa angka muncul pertama, kedua angka, ketiga angka, keempat angka, gitu. Kemudian bisa juga angka, 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 gambar. Bisa juga nanti angka, angka, gambar, angka, bisa. Bisa juga dia angka, gambar, angka, angka, gitu, bisa. Angka, gambar, angka, gambar. Nah, gitu ya. Kemudian angka, gambar, gambar, gambar. Kemudian lagi angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka, gambar, 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 angka, gitu kan. Kemudian lagi berarti, Angka, Angka, gambar, gambar, gitu. Nah, seperti ini, jadi dia ada sekitar 16 nanti ya. Nah, jadi di sini kalau dikatakan dia, variable X-nya menyatakan banyak sisi angka, sisi angka yang diperoleh, berarti kan di sini bisa aja misalnya angka 4, 4 kali bisa angka. Berarti di sini X-nya itu bisa nanti empat-empatnya bisa angka. Bisa dia 3. Nah, bisa seperti ini 3. Ini 3 angka kan. Bisa juga dia nanti 2 angka. Bisa juga dia nanti cuma 1 angkanya. Nah, bisa juga nggak ada. Misalnya dari mana? Dari gambar-gambar-gambar. Misalnya, berarti bisa 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itulah menyatakan hasil yang mungkin untuk nilai X-nya. Oke? Jadi, diperhatikan. Dari kalau dia 4, berarti bisa nggak ada. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, gitu. Oke? Itu dia untuk soal ini. Nah, dengan cara yang sama, Andi melempar 5 keping uang logam. Parable acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X itu gimana? Jadi, berarti X-nya itu 5 keping uang logam dilempar. Berarti artinya bisa nggak ada, bisa 1, bisa 2, bisa 3 kali, bisa 4 kali, dan bisa 5 kali. Artinya, sisi gambar. Berarti, kalau sisi gambar yang diminta, berarti gambar-gambar sebanyak 5 kali. Jadi, bisa juga nggak ada. Bisa juga 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi, sama seperti yang tadi ya. Oke, di soal berikutnya. Nah, sebuah kantong berisi 4 butir kelereng merah dan 5 butir kelereng putih. Dari dalam kantong tersebut, diambil 2 butir sekaligus. Parable acak X menyatakan banyaknya kelereng merah yang diambil. Nilai PX sama dengan 3. Nah, kita coba jawab. PX sama dengan 3 itu adalah Nah, di sini X-nya yang diminta itu menyatakan kelereng merah. Berarti merahnya ada 4 butir yang diambil berapa? 2 butir. Caranya kombinasi 2 dari 4 per kombinasi 2 dari 9. Seperti itu. Kenapa? Ruang sampel. Na per NX butir kan jadinya apa? 4! faktorial per 2 faktorial 4 kurang 2 faktorial. Per 9 faktorial per 2 faktorial kali 9 kurang 2 faktorial. Nah, berarti 4, ini kan kita matikan di sini. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Per 9 kali 8 kali 7 faktorial per 2 kali 1 kali 7 faktorial. Nah, ini kita matikan. Nah, ini kita matikan. Pelemparan 2 keping mata logam. Nilai PX sama dengan 2. Nah, kita lihat. Pelemparan 2 mata uang logam itu jelaskan. Kalau nggak angka-angka, angka gambar, gambar-angka, gambar-gambar. Berarti ruang sampelnya itu adalah 4. Nah, katanya, pelempar di mana X matikan banyak gambar pada pelemparan. Banyak hasil gambar. Berarti kan di sini 1, 2, ya 3. Nah, jadi di situ ada 3 yang ada hasil gambar. Nah, diminta itu PX sama dengan 2. Nah, berarti 2 itu menyatakan 2 gambar, ya. Berarti 2 gambar. Berarti 2 gambar itu di sini berapa? Nah, kita lihat. Berarti peluangnya. Di sini 4. Nah, peluangnya 2 gambar. Jadinya berarti 1 per 4, gitu ya. Oke, itu dia. Karena cuma 1 yang 2 gambar. Nah, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus, ya. Nah, kita lihat. Buna video. Terima kasih.